musik assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh hai pemirsa masak-masak apa kabar? senang sekali saya terima ini kembali menjumpai anda di program masak-masak dan kali ini adalah masak-masak yang sangat spesial karena nanti akan ada berkelanjutan 12 episode ke depan kita akan bersama-sama dengan Swiss Bell Inn Hotel di Modern Cicanda depannya dan sekarang saya sudah berada di Swiss Kitchen dan kita akan menyajikan 2 menu masakan seperti biasa pemirsa benar-benar sudah ready dengan catatannya kita akan lihat seperti apa masakannya dan kita sapa dulu chef yang sudah ada di samping saya halo chef Takwa Radiano apa kabar chef? baik baik sehat ya? alhamdulillah sehat kita menyajikan 2 menu masakan dan mungkin juga ini sudah familiar di Swiss Kitchen ya? iya karena menu ini kita buat untuk menu ala khas terutama untuk menkosnya oke dan dessertnya itu nanti kita biasanya kita sajikan untuk di promo-promo kita di Bupe oke promo-promo di Votes ini ya? ini kita bikin apa nih untuk menkos dan dessertnya? nanti pertama saya untuk menkosnya nanti saya akan membuat ikan kakak goreng dengan saus kari saus kari alantai alantai ya dan dessertnya nanti? untuk dessertnya itu kita buat sticky rice with mango sticky rice with mango itu bahannya dari beras ketan oke itu sangat-sangat famous sekali kalau di Thailand oke dari Thailand sana ya? dan di Indonesia juga biasanya di Ruta Merah Salam Thailand itu pas kita sedia itu untuk sticky rice sticky rice tadi itu ya wow asik banget Pemirsa penansaran Pemirsa kita langsung aja nih untuk bikin menkos yang pertama Pemirsa kita akan bikin tadi ya kakak goreng dengan saus kari bahan-bahannya apa sih nih Chef? untuk bahan-bahannya disini ini yang pertama kita gunakan disini adalah ikan kakak oke ikan kakak dan disini ada tepung tepung maizena dan juga nanti kita campur dengan tepung berkalori rendah kalori rendah ya dan nanti kita marinasi dengan lemon juice oh itu dimarinasi pakai lemon juice tadi ya? nanti kita disini juga nanti kita ada putih telur untuk melumur ikan kakak ini oke nanti disini kita siapkan bawang putih jahe bombay, lengkuas, dan kunyit oke bumbu itu nanti kita blender kecuali nanti serai dan lengkuasnya oke jadi tadi bumbu-bumbu yang tadi ada bawang putih kemudian juga ini kunyit dan teman-teman ini akan di blender dulu oke untuk bikin saus kari-nya tadi ya Chef ya? nanti setelah selesai nanti kita akan membuat bumbunya dan nanti kita di atasnya itu nanti kita kasih mango mango salad namanya wow mango salad ini saya menggunakan mango aromani ini memang lagi banyak banget di pasaran juga ya Chef ya jadi mudah ditemui pemirsa kalau misalkan untuk kakaknya sendiri kita pakai kakak merah atau kakak apa ini kakak, betulnya kita punya kakak merah kakak merah ya tapi kakak yang jenis yang lain juga mungkin boleh ya bisa, kita bisa menggunakan kakak sibas kakak hitam juga kadang sibas oke 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 saya sudah gak sabar nih mimpin lihat cara masaknya seperti apa nih kita pertama apa nih Chef? oke pertama-tama disini saya sudah siapkan air mendidih ya untuk nanti merebus kailannya dan disini saya siapkan pagi saya parahkan terlebih dahulu lalu kita beri sedikit minyak oke kita biarkan panas setelah itu kita masukkan bumbu yang setelah kita dihaluskan lalu kita masukkan dan setelah itu kita masukkan daun apa namanya? serai juga tengkuas tengkuas ya lalu kita haduk wangi sudah tercampur harum ya dan harum lalu kita tambahkan krim apa namanya? santan santannya santannya kita bisa gunakan santan kental ya supaya saus ini nanti kita langsung kental gitu lebih creamy-creamy gitu ya dan kita tambahkan sedikit air kecukupnya oke setelah itu kita tambahkan gula bumbu gula bubuk gula bubuk garam ya dan merica pada putih kita masukkan gula putih dan merica ini kan salah satu menu masakan nusantara juga ya Sef ya? sebenarnya ini masakan Thailand hanya dia menyerupai masakan nusantara ya kita aduk dan kita tambahkan sedikit apa ini Sef? saus ikan oh saus ikan iya saus ikan dan untuk menambah lebih segar kita tambahkan lemon juice lemon juice ya wow ini rasanya segar ya karena kalau ada kepaduan lemon sama tadi manganya juga tadi ya iya oke dan tidak lupa kita kasih ketumbar juga ketumbar bubuk sebar bumbuk ya iya 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 dan untuk apa namanya rasa thai nya lebih terasa biasanya kita pakai daun koriander daun koriander daun koriander ini mudah nggak sih dapetnya kalau disualan oh banyak-banyak sekali kita temukan di supermarket ini rasanya lebih kayak kemangan atau gimana nih Sef? ini rasanya seperti ya kalau seperti kalau ini seperti walang sangit sih tapi tapi kalau dimasukkan ke dalam bumbu atau dalam saus dia rasanya akan lebih enak sekali lebih hidup ya iya oh iya bener agak mirip daun ini ya walang sangit benar oke setelah selesai oke kita sisikan kita sisikan lebih dahulu kita panaskan minyak untuk menggoreng ikan kakap iya setelah itu kita bumbui ikan kakapnya tapi sebelumnya yang kakap itu udah kita potong seperti ini oke ini sudah dikrakrak gitu ya jadi dia nanti ketika akan digoreng dia akan sedikit mengembang kita siapkan lemon juice lemon lalu kita masukkan garam taburi garam 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 juga merica setelah itu kita taburin dengan tepung maizena dan tepung tadi ya katakan tanda tadi ya oke pertama kita sampurkan terlebih dahulu lalu kita bolak balik seperti ini setelah itu kita lemuri kembali dengan telur oke putih telur tadi ya putih telur fungsinya untuk menempelkan tadi ya untuk menempelkan kita pakai putih telur biar nanti pas digoreng dia akan lebih kriski hmm biar crunchy crunchy gitu setelah itu kita lemuri kembali dengan tepung dan eee maizena maizena lalu kita eee tunggu sampai minyaknya panas oke sambil menunggu minyaknya panas kita ngapain lagi mesin oke sambil kita menunggu minyaknya panas kita rebut-rebut terlebih dahulu kailannya oke kailan ke dalam air yang telah mendidih tapi biar untuk lebih kailannya lebih segar dan lebih kailannya lebih cerah jangan lupa kita tambahkan garam tambahkan garam oke ini fungsinya buat adi ya iya dia jadi hijau tetap fresh gitu ya iya lebih hijau oke kita selalu panas setelah itu sudah panas mulai panas mulai kita kita masukkan ikannya tuh oke kita goyang-goyang seperti ini gini oke dan kita jangan lupa nih kita juga lagi ngerebus kailannya oh iya kailannya iya nah disini saya akan menyiapkan keringnya oke nah mangkuk red yang saya akan gunakan lalu kita akan seperti ini mbak oke ini untuk lapinya ya dan kita kecilkan apinya untuk mematangkan di dalamnya ya sekarang sepertinya ikannya sudah matang kita angkat iya 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 ini warnanya ee soklat kemasan-kemasan iya nah setelah itu langkah-langkah kita selanjutnya adalah kita membuat ee sautnya mango saut mango saut iya pertama kita masukkan mango yang sudah dipotok sudah diirin iya seperti apa kore api gitu iya 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 setelah itu kita masukkan ee daun ketumbar daun ketumbar yang di chop kasar iya kita masukkan seperti ini dan tambahan tomato sherry lalu kita bumui dengan ee saut sambal bangkok oke iya sambal bangkok saut bangkok juga garam sedikit garam iya lalu kita aduk ini nanti fungsinya untuk di atas kakapnya nanti mbak hmm dan tidak lupa kita kasih juga sedikit sosikan tadi sosikan tadi ya oke sekarang kita mulai start plating ee pertama-tama ee kita siapkan sudah kita siapkan tadi ee kailangan selada rebu seperti ini lalu kita ee taruh di atasnya ikan yang telah digoreng tadi seperti ini iya oke setelah itu kita ee masukkan dan saus curry ya saus curry ya saus curry yang telah jadi ee ya jadi penuh ini kita ee memang jual di alakat di suskichen mbak oke ada di suskichen kalau saya pemirsa yang coba ini langsung kue ke sini ya dan selanjutnya kita taruh di atasnya oke dan apa namanya minggo salad yang telah kita siapkan kita taruh di atas ikannya ya seperti ini jadinya tampilannya oke dan ee kita hias dengan ee lemon dan kita dikit taburin dengan lada hitam hanya untuk sekedar ganis ini setelah setap fungsinya ada untuk menarik ini ya minat juga untuk makan saya akan tambahkan sedikit lagi untuk barisnya biar tampil lebih hijau dan hatinya seperti ini Oke, boleh saya pegang? Silahkan. Pemirsa, ini dia menu kita yang pertama sudah jadi. Ada main course kita, ada ikan kakak goreng dengan saus kari kuning ala setakwa atau berdari Swiss Kitchen. Serah. Kita cobain dulu nih, sticky rice-nya seperti apa. Ini kan makannya kalau nggak salah dengan mangga juga nih. Biasanya kita pakai durian, Pemirsa ya. Kalau misalnya durian agak-agak mahal gitu kan. Ini bisa dicoba dengan saus mangga dan juga ice cream strawberry-nya. Hmm, Pemirsa lihat ekspresi saya. Pasti penasaran ini rasanya apa. Ini rasanya enak banget, Pemirsa. Ini ketan ya. Bener-bener lembut, soft banget. Ya, Pemirsa Banterai TV masih dimasak-masak spesial bersama Swiss Belly Modern Ciccande. Oke, dan kita masih langsung dari Swiss Kitchen bersama Chef Takwa. Kita tadi sudah bikin main course-nya ya, Chef ya? Hmm, nggak salah nanti ngicipin bareng bersama Pemirsa juga. Dan sekarang kita akan bikin dessert-nya apa nih, Chef? Untuk saatnya kita akan membuat sticky rice with mango and ice cream strawberry. Oke, sticky rice with mango and ice cream strawberry. Wow, ini kayaknya ada perpaduan mangga dan strawberry ya? Iya, karena sekarang kan lagi susi mangga. Hmm, bener. Jadi dari masakan pertama saya tadi juga pakai mangga. Yang kedua juga pakai mango. Pakai mangga, setelah mangga ya. Ini referensinya mangga semua. Iya. Oke, tadi aku mendengar ada kata rice di sebelah kita pakai ini ya? Iya. Untuk rice-nya itu kita gunakan beras ketan. Beras ketan, oke. Oke, baiklah. Untuk bandangnya, di sini ada beras ketan yang telah saya rendam 1 jam. Iya. Di sini saya menggunakan santan kental. Oke. 65 mili ya. Gula dan garam. Gula dan garam. Itu untuk masinya, untuk ketannya. Dan ini untuk sausnya. Untuk sausnya. Di sini ada santan. Santan? Iya. Ini kental juga atau? Santan kental juga ya? Santan kental. Gula. Gula. Garam. Maidiena. Dan pandan. Tuan pandan. Iya, pandan. Dan untuk hiasannya nanti. Di sini ada mango. Strawberry. Dan saya juga pakai wijen putih. Dan nanti ditambah dengan ice cream strawberry. Ice cream strawberry. Wow, asih. Sekarang kita langsung eksekusi aja, Seth. Baiklah. Pertama saya akan panaskan pancinya terlebih dahulu. Iya. Dan kita masukkan berasnya. Beras ketan. Ya, beras ketan. Sebanyak 250 gram. Jangan lupa untuk biar dia lebih empuk. Dan tidak keras. Akan lebih baik kalau di renang selama satu jam. Oke, di renang dulu ya. Dan kita tambahkan air sebanyak 300 ml. Lalu kita tambahkan. Santan kental. Santan kental. Santan kental. Lalu kita tambahkan. Dan juga tidak lupa gula dan garam. Gula dan garam. Ini gula dulu. Serta garam. Kita haduk. Kita masak selama. Kurang lebih berapa? 15 menit. 15 menit. Ya, 15 menit kita masak. Dan setelah 15 menit. Nanti kita akan masak kembali dengan api yang sangat kecil sekali. Sedang, api sedang. Kurang lebih berapa lama? Kita selama 5 menit. Oke, berarti totalnya kurang lebih 20 menit ya? Oke, pemirsa kita hitung sampai 20 menit. Pemirsa sambil menunggu beras ketan yang matang kita bikin sausnya dulu nih. Bikin sausnya gimana nih, Chef? Oke, pertama-tama seperti biasa kita panaskan pancikir lebih dahulu. Lalu kita masak. Masukkan santan. Santan kental ya. Yang kita pakai. Selanjutnya kita masukkan gula. Gula rasier. Ya, 3 sendok gula rasier. Lalu kita masukkan daun pandan untuk menambah rasanya, aroma. Lalu kita aduk. Dia memang sudah kental karena memang tadi kita menggunakannya kantan kental. Kantan kental ya. Kalau pemirsa di mix dengan susu segar gitu boleh nggak sih, Chef? Susu segar bisa aja sih, Chef. Lalu kita tambahkan sedikit maizena. Ya, maizena. Ya, maizena. Ya, maizena kita kasih sedikit air. Ya, seperti ini. Oke. Siarkan lebih dahulu maizena. Kita ratakan seperti ini. Sampai menunggu santan kita mendidih. Oke, lalu kita masukkan garam. Kita haduk terus ya. Jadi biar dia tidak menimbulkan perisikan. Jadi harus rata di sini. Dan tidak pecah juga ya, Chef ya? Ya, dan tidak pecah juga. Jadi harus benar-benar sausnya itu konsisten gitu. Lalu kita tambahkan maizena yang telah tercampur dengan sedikit air. Oke. Kita matak di hingga sausnya mengental. Ya, seperti ini. Setelah mengental, kita matikan kompornya ya. Dan kita siap untuk patting. Patting. Baiklah para penelitian, sekarang kita akan mengecek nasi kita. Oke. Setelah matang ya, Chef. Setelah matikan ya. Nah, sekarang saatnya kita plating, Pak. Oke. Single plating nih. Ya, pertama-tama itu harus kita siapkan. Saya menggunakan string wool. Ini tujuannya untuk mencetak ketannya ini, Pak. Kalau tadi untuk ikan kakak tadi kan yang pertama tadi. Ya. Ada dijual di sini nih ya. Ada, ada. Kalau misalnya untuk dessertnya sendiri. Kalau dessertnya biasanya kita sajikan. Biasanya dalam ukuran-ukuran kecil, Pak. Kita sajikan dalam bentuk semper. Itu di dessert biasanya kita taruh. Oke. Jadi sudah tersedia nih, Pak Mirsa. Kalau misalnya Pak Mirsa incipin dessert kita kali ini. Kita langsung ke Swiss belly mode Ciccande. Ya, seperti ini. Wow. Lalu kita siapkan mango-nya. 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 Ya. Kita menggunakan mango arom manis juga di sini. Ya. Iya. Kita taruh di atas. Mango-nya, Pak. Iya. Oke. Wow. Kita taruh di atas. Nah itu kita gamis dengan. Kita gunakan strawberry. Iya. Oke. Oke. Baiklah di sini. Kita tambahkan ice cream. Oke. Ya. Oke. Dan kita juga di sini pakai sausnya. menggunakan gelas kecil. Oke. Selanjutnya kita masukkan. Oke. Sausnya ke dalam gelas. Ya. Cukup. Dan harus juga. Gelas sedikit. Oke. Ya. Selanjutnya kita taruh di atas kiring. Dan kita garnish dengan daun pandan. Juga taburan. Bijen. Bijen. Biji. Bijen ya. Ya. Selesai. Oke. Ya pemirsa ini dia. Menunggit yang kedua ada dessert. Sticky rice, meat, sauce, mangga, dan juga es cream strawberry. Alas safe tatua atau dari Swiss Kitchen. Dari Swiss Berlin powder and chicane. Ya pemirsa masih dimasak-masak bersama dengan Swiss Berlin Hotel Modern Chicane. Dan tadi kita sudah buat dua menu masakan ya. Ada pertama ada ikan kakak goreng dengan saus kari kuning. Dan juga ada ketan ya. Ketan rice. Sticky rice maksud kami. Dengan saus. Apa namanya. Mangga dan juga es cream strawberry. Dan kita sudah bersama dengan eksekutif sekretari. Dan juga pemilik relation dari Swiss Berlin Hotel. Ini ada Yulian Tiatol di Saat Ringen Balian. Halo Balian. Hai Mbak. Apa kabar? Baik. Tadi kita sudah bikin dua menu masakan tadi ya. Sama dengan safe tatua. Sebelum kita ngobrol jauh. Terkait dengan si Sue Berlin sendiri. Aku cobain dulu boleh ya. Oh siap. Silahkan. Oke aku cobain dulu nih pemirsa. Tadi kita sudah bikin main course kita. Tadi ada ikan kakak goreng dengan saus kari. Ini salah satu menu ya. Yang dijual di sini ya. Di Swiss Kitchen sendiri. Kalau boleh tau berapa nih Mbak? Kalau itu kita jualnya sih alat kart itu di harga Rp85.000. Rp85.000 berarti ya. Tapi nggak bakal kecewa. Karena rasanya silahkan juga silahkan beli. Cobain dulu nih. Hmm. Langsung pecah kalau bisa dimulut. Enak banget. Ikannya lembut banget ya. Walaupun tadi agak-agak conscious di ikan. Memang tadi dicampur dengan tepung juga. Dan ini. Saus kalinya enak banget pemirsa. Kalau misalnya kita jualnya. Saus kalinya kan biasanya agak-agak lebih enak gitu ya. Ini enak banget. Fresh banget di mulutnya. Enak banget. Luar biasa. Dan harganya tadi Rp85.000 ya. Rp85.000. Oke. Sekarang aku cicipin yang bisa ya. Yang salah satu. Ini kalau nggak salah katanya masih belum di launching juga ya Mbak? Belum. Baru perdana khusus buat acara masak-masak. Wow. Luar biasa. Perdana bisa sama kalian cicipin dong ya. Oh iya dong. Pasti. Kita cobain dulu nih. Sticky rice nya seperti apa. Ini kan makannya kalau nggak salah dengan manggah juga nih. Jadi kita pakai durian pemirsa ya. Kalau misalnya durian agak-agak mahal gitu kan. Ini bisa di. Coba dengan saus mangga dan juga ice cream strawberry nya. Hmm. Memirsa lihat ekspresi saya. Pasti penasaran ini rasanya apa. Ini rasanya enak banget pemirsa. Ini tepatannya. Bener-bener lembut. Soft banget. Ditambah dengan. Apa namanya. Saus santannya juga. Tapi sedikit pakai mangga. Jadi rasanya creamy creamy. Asam-asam gitu dimulut. Mantep banget. Ini berapa nih mbak. Walaupun belum di launching kan. Belum-belum. Bocorannya berapa nih untuk pemirsa. Bocorannya harganya murah aja. Cuma 38 ribu. 38 ribu. Asik banget. Ini murah banget masih gini ya. Dengan ada yang istimewa banget. Apalagi satu-satunya kita di Cikande. Satu-satunya di Cikande. Jadi kalau misalnya pengen makan enak. Itu kan harganya murah. Langsung aja datang ke sini. Di Swiss Berlin. Buah dari Cikande. Kembali. Aku sudah menicipin ya. Yang enak banget. Terkait dengan Swiss Berlin Modern Cikande sendiri. Ini kan mencoba untuk hadir di Provinsi Banten ya. Sudah berapa lama nih kalau boleh tahu? Kalau kita sih kebetulan kita baru Grand Opening di tanggal 27 September kemarin. 27 September kemarin. Kalau boleh tahu nih apa sih harapannya Swiss Berlin sendiri hadir di Provinsi Banten atau di Kepupatan sekarang? Kalau dari harapan kami sih dari tim manajemen. Kita berharap kedepannya Swiss Berlin Modern Cikande bisa jadi trendsetter. Juga nih jadi hotel yang paling diminati di Banten. Oke. Karena memang Juni sasarannya juga bukan hanya pebisnis aja. Tapi juga untuk keluarga juga ya. Betul. Ada kolom renang ya pokoknya asik banget. Kalau misalnya main-main kesini. Sambil ngicipin. Menemukan yang tadi sudah kita sajikan untuk anda pemirsa. Langsung aja datang ke Swiss Berlin Modern Cikande. Tepatnya di Jalan Raya Serang Jakarta. 5,68. Desa Lamboilir. Kesempatan Kibin Cikande. Sabupaten. Oke baik. Terima kasih banyak nih. Mbak Ria sudah ngobrol-ngobrol bareng disini. Dan sudah nyicipin menem-menemunya yang luar biasa banget. Aku minum dulu pemirsa sebelum aku pamitan. Habis minum mbak. Enak-enak banget. Dan terima kasih juga untuk Swiss Berlin. Dan kita akan jumpa lagi di episode selanjutnya. Yang kemudian dengan menu-menu yang lebih menarik lagi. Dan saksikan kami kembali setiap hari minggu. Bersama Swiss Berlin Modern Cikande. Jam 8 pagi. Tentu saja di Bantai TV. TV Kebanggaan Bantai. Saya terima kasih. Dan semoga kalian bertugas dan pamit. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masak-masak. Terima kasih. Terima kasih.